sering dapet chat kayak gini kan atau mungkin kamu pernah jadi orang yang nyebarin ya WhatsApp sebagai salah satu aplikasi perpesanan instan yang populer di Indonesia punya salah satu fitur yang namanya forward messages hanya saja mungkin ada orang yang asal forward informasi yang belum teruji kebenarannya dan malah berujung pada penyebaran misinformasi Nah apalagi di tahun dalam pemilu gini data Kominfo menunjukkan terdapat 1645 konten hoax selama masa pemilu 2019 untuk membantu melawan misinformasi WhatsApp membatasi pesan-pesan yang diteruskan gimana tuh cara kerjanya saat kamu meneruskan pesan akan ada label forward Nah kalau pesan itu sudah berantai kelebih dari lima percakapan maka akan ada label forward many times dan kamu bisa sadar bahwa informasi ini mungkin bisa dicek dulu selain itu kamu cuma bisa meneruskan pesan itu satu kali publik polisi WhatsApp Southeast Asia es tersambuh bilang pembatasan forward atau teruskan pesan itu untuk membantu memperlambat penyebaran rumor pesan viral dan informasi palsu Eits enggak cuma itu aja cara WhatsApp menangkis hoax sejak 2018 WhatsApp berkolaborasi dengan 50 organisasi pemeriksa fakta yang ada di berbagai negara masyarakat yang butuh reassure atas info yang diterima bisa tanya ke salah satu organisasi tersebut di Indonesia ada mafindo misalnya gini contohnya Nah dengan fitur-fitur ini kamu bisa lebih mudah cari tahu kebenaran dari info yang kamu dapat dan amanya barinya kalau informasinya akurat kamu bisa forward dengan tenang tapi kalau salah stop di kamu ya hai 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 ja Download dulu dari kedai character di Australia 剛剛 si mit di Nah ter kita